Halo guys selamat pagi Oke hari ini ada lagi satu ilmu yang saya ingin kongsikan kepada kamu lah jadi ini adalah saya punya Project General Overhaul engine Nissan Navarra YD25 oke jadi disini saya ingin kongsikan ilmu lah macam mana dia punya timing mark bagi engine Nissan Navarra ataupun model engine YD25 oke jadi kalau kita tengok sini untuk timing crankshaft oke kita perlu tahu lah timing crankshaft nih dia punya timing dia dia sini nampak ini rantai dia warna kuning oke dia warna kuning dia di tepilah dia akan ikut nah ini tanda ini crankshaft nah dia akan timbak dengan crankshaft saplah nampak oke ini kuning sama ini macam ada parit nih nah ini macam ada parit nah dia akan timbak sini lepas itu kita boleh mesti nampak kedudukan ki ah ki crankshaft dia mesti mengalah di atas satu gun tangga-tangga nampak oke dia memang begini di tangga-tangga jadi dia punya marking di topi sini jadi ini dia punya timing chain tempat dia akan lalu begini lalu begini lepas tuh dia dibawa dia akan lalu di sini ah nih panjang dan seterusnya dia punya timing untuk ah ini feel pump ah feel pump nih dia sama juga dia ada satu apa inilah 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 tak boleh nampak ada satu markingannya ini cam lubang kecil nih dia akan timbak dengan rantai yang hitam ini nampak dia akan timbak dengan rantai ini hitam oke itulah dia punya marking marking sama lagi satu untuk puli puli fill pump nih kalau macam kita pasangkan dia ada satu apa marking juga ini dia ada lubang kita boleh cucuk sini ah oke dia punya marking lah marking puli mesti dia punya lubang ini mesti dia punya lubang ini mesti sama oke kita boleh cucuk dia ada lubang lah oke tadi tadi kita sudah tahu tadi kita sudah tahu dia punya timing ah feel pump ini oke ini hitam sama ini crank sub puli nah ini dia punya timing oke nah dia punya kipun mesti mengelak di atas nah ini kita tengok pula nah kita tinggalkan timing bagian atas nah sebab ini timing chain bagi engine yd25 ini dia ada dua oke kita boleh nampak ini timing pertama timing kedua ini nah ini inilah dia punya timing kedua dia ada ada dua timing eh bukan dia ada dua eh kira rantai lah eh ini satu rantai ini dia punya rantai oke jadi untuk bagian atas nih kita boleh nampak sini nah sini pun dia ada marking juga ini kuning nih mesti mengelak di mengelak di mengelak di bawah kuning sama dia ada titik ini dia dia ada marking juga jangan risau nah kalau macam kita pasang mesti kedudukan dia sama dengan kuning sama inilah nah jadi inilah dia punya marking bagian bawah dan kita tengok pula untuk marking bagian atas yaitu kem sab ah dia kem sab oke kalau kita tengok sini kem sab punya marking ini nah ini kita boleh nampak hitam pak hitam sama ini dia ada satu marking juga ini nah ini hitam sama ini sama dia timbak sini ada titik di housing lah nah di housing sini oke nampak housing sini satu satu titik sini satu ini rantai warna hitam oke jadi inilah dia punya marking nafas itu di sebelah pun sama juga oke kita boleh nampak nah dia ada marking juga ini sama ini rantai hitam cuma dia akan tiba ke sini nah dia sama juga jadi mesti dia selari begini oke mesti dia selari begini sama ini pun mesti selari oke dan kalau dudukan ee kalau dudukan dia punya kem kita boleh nampak lah nah di atas nah ini ini bucu dia nih mesti dia akan mengalah di tepi lah depan oke ee ee jawab sekarang nih dia punya piston nombor satu dia naik nah jadi dia beginilah dia tidak akan betakan ee dia free sama belakang piston nombor empat pun dia tidak betakan juga oke nampak bucu dia nih oke jadi jadi sini ada satu dia punya timing chain guide saya sengaja tidak pasang sebab kalau saya pasang ini kita tidak boleh nampak dia punya marking bagian belakang nah ini sebab kalau saya pasang bucu ini nanti susah saya explain lah sama kamu coba dia bertepuk di belakang jadi terpaksa saya buka dia punya pendudukan beginilah ini dia punya timing chain guide oke jadi begitulah dia punya timing mark bagi engine Nissan Navara lah tak pun model engine YD25 oke jadi mungkin sampai sini sejak pokong sen elmusya kali ini semoga apa yang saya ingin sampaikan kepada kamu ini bermanfaat lah oke dan sekian terima kasih jumpa lagi